Hai guys, welcome to my YouTube channel, it's Claudia here Dan hari ini aku mau share ke kalian swatches and review dari Local Liquid Lipstick alias Liquid Lipstick Buatan Indonesia Di video kali ini aku akan kasih perbandingan ke kalian based on my personal experience mengenai harganya Karena pasti banyak yang nanya kan, pricey gak sih? Terus pigmentationnya, long lasting atau enggak Dan pada akhirnya, you guys are gonna be the ones who judge are they worth the hype or are they worth your money? Aku juga akan kasih top 3 affordable and top 3 fancy liquid lipsticks Karena jangan khawatir, banyak banget Local Liquid Lipsticks yang price range-nya itu berada di bawah 100 ribu, bahkan 50 ribu rupiah Nah, aku juga akan ngadain giveaway untuk 5 orang pemenang dan caranya gampang banget Jadi tonton terus ya Produk pertama kita mulai dari SK Matte Lip Liquid So packaging wise, it's so pretty, it's one of my most favorite liquid lipsticks out there Kalau kalian belum buka kemasannya, disitu ada tulisan that it's 100% vegan and it's enriched with vitamin E So it's very moisturizing Tapi, kalau kalian perhatiin di bibir aku It's actually kinda sticky at first Beberapa jam kemudian, itu gak masalah Nah, untuk pigmentation-nya Highly pigmented Karena cukup dengan satu layer, warna itu langsung keluar Harganya Rp195.000 So it's quite pricey Untuk tes, is it transfer proof? Okay guys, so it's not really transfer proof It's really no problem, karena aku suka banget since it's very pigmented and long lasting Produk berikutnya, mustika ratu matte lip cream Harganya Rp75.000 And surprisingly it's really good, hasilnya juga sangat pigmented and it's not sticky at all Pengaplikasi ini juga gampang banget dan hasilnya juga gak patchy Drawing time-nya juga cukup cepat Transfer proof atau enggak? It's so good, karena kalau kalian bisa perhatiin Ini sebenernya transfer proof, cuman ada sedikit titik-titik yang sebenernya kalian juga pasti gak bisa lihat Moving on ke matte for lipsticks Harganya Rp130.000 Teksturnya cukup creamy Dan aplikatornya juga gampang untuk diaplikasiin ke bibir kita Warnanya, can you see it guys? I really, really, really love it Warnanya ini dark maroon, jadi kayak vampy look gitu Dan yang paling aku suka dari lipstick-lipstick yang shadenya globe seperti ini Memberikan ilusi gigi kalian terlihat lebih putih Hasilnya gak patchy? Cuman ada sedikit kesulitan yang aku temuin dari lipstick ini Agak susah diratain Jadi kalau kalian mau samain 100% warna yang sama di bibir kalian You guys need a little more time to blend it all very well Dan untuk membuktikan ini case proof atau enggak It's transfer proof Lanjut ke LT Pro Long Lasting Matte Lit Cream Seperti yang kalian bisa lihat disini Packagingnya cukup pendek Harganya Rp74.500 Waktu kita buka Wanginya itu I don't know why, but it smells like cough syrup Ini juga yang paling beda dari lipstick kebanyakan Karena hasilnya itu sheer It's not really pigmented You really need more than two layers To really make the color pop out Ini bagus untuk kalian yang gak mau terlalu keliatan pake liquid matte lip cream Hasilnya itu seperti lip tint Ini gak terlalu long lasting Dari beberapa jam Warnanya itu akan hilang Tapi Good thing about this lipstick Dia akan meninggalkan stain di bibir kita Jadi mirip banget kayak lip tint All of their shades Don't come with names but numbers Jadi warna-warnanya itu Bukan kayak nama-nama desire, introvert, dan lain sebagainya Tapi angka kayak 1, 2 Which is susah banget untuk diingat So I really think that They need to change their names into real names Ini kiss proof atau enggak? It's not kiss proof Warnanya banyak yang tertinggal di tangan aku Tapi balik lagi seperti yang aku bilang Kalau kalian prefer lipstick yang lebih lightweight Atau gak terlalu kerasa seperti liquid lipstick This is the right one for you Moving on to Gobang Bukan Gobang ya guys Karena gue expectnya juga kayak harganya Gobang Aslinya harganya itu 135 ribu rupiah Pas dibuka Wanginya It smells really good Kayak wangi coklat gitu Terus teksturnya juga soft Dan konsistensinya It's very thin It's very pigmented You only need like one coat And you're good to go Untuk drying timenya juga ini cukup cepat Oke guys It's not really transfer proof Tapi hanya dikit aja yang tersisa di tangan aku Pixi Lip Cream Seperti yang kalian bisa lihat Di sini packagingnya Menurut aku ini rada aneh ya Karena tutupnya warnanya gak sesuai sama dalemnya Jadi jangan khawatir Kalau kalian beli pixi yang Shake Rose Itu tenang aja Dalemnya warnanya akan seperti Yang aku aplikasiin di BB Teksturnya lebih ke liquid Dan pigmentationnya Seperti yang kalian bisa lihat Warnanya gak gitu keluar But after two layers Itu bagus banget Dan hasilnya sangat matte Ini salah satu liquid matte yang affordable Tapi bagus banget Dan long lasting kita tes Kiss proof or not Transfer proof Sari IU Duo Lip Color Seperti yang kalian bisa lihat Ini cukup panjang Dia itu terdiri dari dua sisi Yang pertama Matte Lipstick Dan Lip Gloss Karena ini ukurannya cukup panjang Jadi agak sulit Untuk masuk ke dalam tas kalian yang kecil Harganya Rp99.000 Hasilnya itu gak terlalu pigmented Ini rada sheer Menurut aku ini rada-rada mirip LT Pro Tapi setelah dua atau lebih layers Itu hasilnya tetap bagus di bibir kalian Kalau kita cium wanginya Wanginya itu kayak obat batuk Kalau kalian suka menem active fat Pasti kalian tau ini baunya itu mirip banget sama active fat It takes so very long to dry Untuk kalian yang gak gitu suka pake liquid matte lipstick Ini bagus banget Karena menurut aku Liquid lipstick yang hasilnya sheer And not very pigmented itu Paling gampang untuk dibentuk di bibir kamu Jadi case proof atau enggak Oke guys I'm pretty shocked right here Cause it's not transfer proof at all Moving on to lip coat by Lizzy Parat Warna red velvetnya bagus banget It's really pigmented Hasilnya gak sheer Sebenernya ini one coat atau one layer itu udah cukup Jadi warna itu langsung keluar Tapi kekurangannya ada sedikit aja Setiap aku satuin bibir aku kayak barusan Itu lipstick bawahnya selalu sedikit nempel sama atasnya Paling itu aja sih Selebihnya it's very long lasting Hasilnya kiss proof atau enggak Hasilnya transfer proof Tapi tetap ada stain sedikit aja di tangan aku Lanjut ke makeover intense lip cream Seperti yang kalian bisa liat nih Kemasannya itu pendek Harganya itu 100 ribu rupiah Teksturnya kalau kita buka It has a creamy texture And the consistency is very thick Karena dengan satu layer aja Kalian bisa nutupin seluruh bibir kalian Jadi lapisan atas dan bawah Itu semua ketutup hanya dengan satu layer And it's highly pigmented Cause the colors are very rich and opaque Dan what more can I say I really love this product Long lasting banget Hasilnya gak cracking Dan final resultnya full coverage di bibir kalian It dries so fast Dan satu hal yang menurut aku cukup shocking Pas kemarin aku coba minum di gelas It doesn't leave stain at all Okay guys It's transfer proof And last but not least Wardah Exclusive Matte Lip Cream Luar packaging dan dalam packaging itu warnanya sama persis Aplikatornya itu jauh lebih miring dari aplikator lipstick kebanyakan Nah if you don't need to put so much product on your lips Karena satu layer aja cukup Dan warnanya itu juga sangat pigmented Wardah ini juga sangat long lasting Karena lebih dari 8 jam itu juga tetep tahan lama di bibir kalian Dengan harga yang cukup 59 ribu rupiah aja Luar da ini lightweight banget Doesn't feel like wearing any liquid lipstick on your lips Drying time-nya juga it's quite fast Dan untuk buktiin transfer proof atau enggak It's transfer proof Meninggalkan sedikit stain di tangan aku Tapi dari harganya yang cukup terjangkau Kemudian pigmentation Dan bagaimana lipstick ini long lasting Menurut aku it's really okay And it's worth to buy Here are the top 3 affordable lipstick The best one for me is from Wardah Kenapa? Dengan harga 59 ribu Kalian udah bisa dapetin lipstick dengan kualitas yang mahal So here are the top 3 best fancy lipsticks Terbaik adalah makeover Karena dengan harganya yang 100 ribu ini Kalian bisa mendapatkan lipstick yang highly pigmented Cukup dengan satu coat semuanya udah ketutup seluruh bibir kalian Ini long lasting banget Seperti yang aku tadi bilang It doesn't leave stain anywhere you touch your lip Nah cara ikutan giveaway ini gampang banget Kalian tinggal subscribe to my youtube channel Follow me on instagram Dan komen di bawah video apa yang ingin kamu lihat selanjutnya Aku akan pilih 5 pemenang dengan jawaban paling menarik Good luck guys Thank you so much guys for watching Please like and subscribe if you find this video useful And don't forget to catch me on my next video Bye bye